Al-Fatihah 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 Sudah ngeri, lah kenapa? Coba lihat Berbicara tentang keimanan Ada seorang nabi namanya Nabi Yaakub Kenal? Kenal Kapan kenalannya? Tahu Nabi Yaakub? Tahu, Nabi Yaakub itu bapaknya nabi Kakeknya juga nabi Yaakub bin Ishaq bin Ibrahim Jadi kakeknya adalah Ibrahim Bapaknya namanya Ishaq Beliau sendiri adalah seorang nabi gelarnya Israel Jadi gelarnya Israel Artinya adalah kekasihnya Allah Israel punya 12 anak Yaakub punya 12 anak Anaknya pun Nabi Salah satunya yang paling cakep siapa namanya? Yusuf Nah, ibu-ibu biasanya favoritkan gitu kan ya Ibu-ibu kalau pas lagi hamil bacanya surat? Yusuf Supaya kenapa? Supaya anaknya? Ganteng Mulai dari sekarang saya nasihati ibu-ibu sekalian Kalau bisa ganti ayat, sorry ganti suratnya jangan lagi surat Yusuf Lah kenapa? Ingat baik-baik orang ganteng banyak cobaan Yusuf itu banyak cobaan Lihat, baru lahir aja Sorry, kakak-kakaknya sudah iri Baru lahir saja sudah diirin oleh kakak-kakaknya Pengen dicelakang oleh kakak-kakaknya Lah kenapa? Dinilai bapaknya lebih sayang daripada yang lain Dinilai kemudian lebih mendapat perhatian Lalu kemudian dibuang ke sumur Diangkat, dijual sebagai budak Dengan harga yang sedikit sekali Lalu kemudian disuruh kerja Kerja digoda sama wanita Masih ingat? Robek depan atau robek belakang? Kalau robek depan siapa yang salah? Yusuf Kalau robek belakang siapa yang salah? Berarti yang salah yang lain selain Yusuf Ternyata robeknya depan atau belakang? Robeknya depan Kalau orang-orang bukur saya yakin gak robek Nah kenapa? Sudah buka baju duluan Nah lalu kemudian Masuk penjara Lalu pun dapet ujian lagi Ingat baik-baik ibu-ibu sekalian Orang ganteng banyak ujian Jadi pertimbangan kalau mau baca surat Yusuf Buktinya saya Banyak ujian Paham ibu-ibu sekalian Terima kasih Terima kasih.